Partai Buruh mendeklarasikan dukungan untuk mantan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Adis Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun Partai Buruh harus berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mengusung calon gubernur. Partai Buruh mendukung Adis Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta setelah mendekar aspirasi dari akar rumput dan simpatisan Partai Buruh. Partai Buruh telah menjalin kedekatan sejak Adis Baswedan menjabat sebagai gubernur Jakarta. Kedatian demikian, sebagai partai non-parlemen, Partai Buruh tidak bisa mengusung Adis Baswedan sendiri pada Pilkada Jakarta. Partai Buruh harus berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untuk tingkat daerah khusus Jakarta, kawan-kawan ESKO atau DPD, wilayah DKJ, daerah khusus Jakarta, pengurus Partai Buruh daerah khusus Jakarta, sudah lama mengusung, dulu mendukung Pak Anies untuk didukung menjadi gubernur DKJ. Dan hari ini momen yang tepat, kita bisa mengusung, tentu kami tambah semangat. Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies, karena Pak Anies adalah pilihan Buruh.